Intro Hai 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 Berjumpa lagi dengan mas Mazing Mas Mazing yang asli yang ada botaknya Teman-teman Kali ini mas Mazing akan membawakan berita-berita Spoiler terbaru dari Game Free Fire Battleground Tentu saja ya Yang belum subscribe ya mohon bantuannya untuk subscribe Teman-teman atau minimal di like Ataupun di share videonya ya Biar mas Mazing bisa makan ya kan Alright Di bocoran pertama kita bahas dulu Tentang event Max The Fire Atau event Free Fire Free Fire Max Special Rilis di Indonesia ataupun secara global Disini ada Berbagai macam event teman-teman Kalian bisa klaim hadiah redim Pre-registrasi kemarin ya Dan ini alhamdulillah berkat bantuan kalian Aku bisa mendapatkan bundle Max Raycatcher Bundle ya Ini berkat kalian juga ya Terima kasih buat supportnya dari kalian semua Sehingga mas Mazing bisa mendapatkan semua hadiah ini ya Secara gratis tentu saja ya Terima kasih buat kalian yang sudah support mas Mazing sampai saat ini ya Alright Buat kalian yang belum klaim langsung diklaim aja Dia pre-registrasinya Tentu saja bagi kalian yang sudah daftar lewat linknya mas Mazing kemarin ya Langsung kita unboxing nih Bundle langka yang hanya ada 10 biji di Indonesia ya Ini termasuk bundle yang sangat langka Jadi aku sangat bersyukur dan terima kasih sekali lagi Buat kalian yang sudah bantu aku ya Sudah bantu aku mendapatkan bundle ini Bundle spesial nih Bundle spesial Max Mazing nih Free Fire Max Mazing nih Wah keren sih Tapi kalau boleh jujur sih Bundle-nya sih biasa sih Tapi spesialnya itu dia langka sih Alright Berikutnya kita akan bahas event gratisan nih teman-teman Bagi kalian yang pecinta gratisan pasti seneng nih Karena sebentar lagi akan hadir event gratisan buat kalian ya Event gratisan apa nih bang? Untuk kita nih Apakah worth it gak nih eventnya? Tentu saja sangat worth it ya Kita akan coba masuk ke eventnya Tapi kalau di server Indo ini belum dimulai eventnya Eventnya itu bernama Feed the Path ya The event is closed temporary Untuk di server Indo ini masih ditutup eventnya Belum dibuka Dan untuk tanggalnya Kita akan tunggu dari Mama Garena ya Untuk pengumumannya oke Kalau di server luarnya Aku ada di server Singapura Ini sudah dimulai untuk event Feed the Pathnya ya Jadi misinya itu cukup gampang Kalian hanya perlu memberi makan para pet ya Nanti ada beberapa pet Dan mereka itu membutuhkan kue atau cookies ya Dan kalian disuruh untuk membagi-bagi kue kepada para pet itu Dan satu match pertandingan game ini Dibatasi waktunya 30 detik Jadi kalian harus cepat Mikirnya ya Mikir untuk membaginya Ini dikasih berapa Ini dikasih berapa Karena setiap pet itu membutuhkan cookies Jumlahnya itu berbeda Dan dia itu mengembalikan Nanti setelah kenyang Akan mengeluarkan star ya Dan starnya bisa kalian tuker Dengan hadiah yang ada di store Nah ini macam-macam Ada skin Ada pet wager juga Dan juga skin senjata Kita akan mulai main Dengan 100 cookie ya Modalnya 100 cookie Ini harus cepat teman-teman kalian mikirnya ya Karena dibatasi waktunya 30 detik Oke Dan kalian langsung bisa tuker di storenya Alright Kita akan bahas event yang sangat ditunggu-tunggu nih Event katana Tapi sayangnya Katananya itu ditaruh di event summer spin ya Aduh Ini event Yang sangat membagongkan ya Walaupun ada hadiah jackpot 99 diamondnya Tapi ini sangat Kalau nggak hoki sih Bisa habis banyak ya Dan katananya itu Adalah katana valentine Dimana kalau di server luar Itu sudah Termasuk katana jadul Dan Ketinggalan zaman ya Tapi kalau disini Baru dikeluarkan sekarang ya Dan kita akan coba Dengan 1 kali spesial spin Diskon 50% 15 diamond aja Ternyata tidak bisa Cukup susah ini ya Hmm Oke dan kita akan coba Ini aku udah coba Sebanyak 20 kali spin ya Dengan 10 kali spin spesial nih Oke Apakah bisa Ini aku bantasi jangan sampai lebih dari 500 diamond sih Kalau 500 diamond nggak dapet Sudah Lupakan saja ya Karena kita nggak punya uang ya kan Oke Bagi yang penasaran nih Doain aku dapet ya Biar kita nanti bisa review Ini bisa dibawa lobby Apa Nggak sih Dapet nggak nih Dapet nggak Nggak dapet dong Ya 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 Nggak jadi konten Ya 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 Kasih lah Garena Biar aku dapet konten Ya nggak dapet 999 diamond lah Biar kayak youtuber yang lain itu lho Biar bisa konten Nggak dapet Oke langsung kita spin Tapi kita skip ya Triknya seperti ini Apakah bisa Trot langsung Gas ke Semoga Mantap ya Langsung dapet temen-temen Jadi ini bisa di upload nih Kita akan review langsung nih Apakah bisa dibawa ke lobby Apa Nggak nih Katana ini Dan Apakah bisa dibawa ke lobby Ini Nggak bisa ternyata ya Ternyata tidak bisa dibawa lobby Dan nggak ada efeknya Temen-temen Aduh Aduh Ini katana murah Tapi ditaruh di event mahal lho Kenapa ya Yang dulu-dulu itu Katana yang lobby Malah ditaruh di event top up Tapi kalau yang ini Katana nggak ada efek Nggak bisa lobby Tapi kok ditaruh di event Yang cukup mahal Hadeh Oke kita ke bagian event Yang sudah kalian nanti-nantikan Dan sudah kalian tunggu Setelah ngeklik video ini ya Oke kita bahas event Buyah Day Tentu saja ya Yang segera hadir setelah event Venom Tentu saja ya Dan ini aku dapet Sebuah UI Atau tampilan dari Event Buyah Day Besok ya Disana ada karakter baru Leon yang belum rilis Dan mungkin Itu akan segera dirilis Berbarengan dengan Datangnya event Buyah Day Disana ada Buyah Go Dan juga Battle in Style Kalau kalian ingat Di event Buyah Day Yang di tahun 2020 Bulan kemarin Atau tahun kemarin ya Hadiah puncak loginnya Itu adalah Katana Ekatana UMP Buyah Day Dan sangat Ya Ya lumayan ya Karena itu gratis ya Evogen pertama UMP Yang digratiskan Dan untuk yang besok Apakah UMP Nya akan digratiskan Ini masih jadi pertanyaan ya Dan dulu ada juga Event Buyah Check In Dimana kalian harus Memilih kotak-kotak itu Harus Tiga kotak itu Berwarna emas semua Untuk mendapatkan Token Crown Atau yang token Yang bisa kalian gunakan Untuk meredim Bundle gratisan Yang cewek Kalau gak salah Yang tahun kemarin ya Dan ada juga Buyah Go Ini event yang tahun kemarin ya Ini Buyah Go Seperti Ular tangga juga Tapi Kalau yang besok Aku gak tau Itu akan ada Seperti apa Karena ada gambar Icon dadunya ya Apakah sama eventnya Dengan tahun kemarin Atau berbeda ya Dan disini kalian bisa Redim untuk Hadiah-hadiahnya ya Ini di tahun kemarin ya Ada parasut Ada juga banner Dan juga surpot Dan bundle utamanya Juga ada Bundle cewek Kalau gak salah Tahun kemarin ya Oke dan benar ya Bundle cewek ini Untuk hadiah Untuk Buyah Day Tahun kemarin ya Dan apakah Di tahun ini Ini akan ada bundle Gratis lagi Kita akan tunggu Di tanggal berapa ya Di tanggal 20 November ya Itu hari puncak Untuk event Buyah Day 2021 Abang tau dari mana Ini kemarin ada Di berita Pas maintenance kemarin ya Sempat aku screenshot Dan kemungkinan itu Benar ya Hari puncaknya adalah Tanggal 20 November Masih cukup lama Satu bulan lagi Dan kita akan Intip-intip nih Hadiah apa aja nih Yang ada di event Buyah Day Tentu saja yang pertama Ada skin-skin ya Skin dari Mobil monster nih Ini aku udah dapet Bocorannya dari Morveo OFC Instagramnya bisa kalian follow Linknya ada di deskripsi Dan ada juga Untuk skin dari Lambo ya Ini mobil Lambo skinnya Ada juga Ini kalau ini Ada skin panci Di tahun kemarin ya Ini skin panci Event Buyah Day Tahun kemarin Untuk yang besok Itu skin pancinya Itu seperti ini Sama Ini dari Instagramnya Morveo Slash OFC Kalian bisa follow ya Dan ada juga nih Yang dinanti-nantikan Para player gratisan Evo Gun Dari UMP Wow Keren Maha keren nih Maha keren Keren sekali ya Wow Ada emotenya juga ya Ada emote spesial Dan juga efek-efeknya Wah keren sih Ini kalau digratiskan Auto jadi Barang yang sangat laris ya Kalau digratiskan Karena emotenya itu Bisa gelapin lobby juga Keren nih Bisa gelapin lobby Waduh Gelapnya itu lama juga loh Lebih lama dari Emote yang XM8 Kemarin ya Dan kalau gratis sih Wah keren banget sih Menurut kalian ini Bakal digratisin Atau berbayar nih Wah nih Keren sih Keren sih Ini di training aja Keren loh Wih Keren banget sih Wow Ada efek ledakan juga loh Oke Dan ini ada beberapa Emote ya Beberapa emote Yang berbarengan Dengan datangnya Event Buyah Day Ada emote yang seperti ini Wow keren ya Ini keren juga sih Tapi ini gak mungkin gratis ya Temen-temen ya Untuk emote nya ini Ya bisa jadi Salah satunya gratis Tapi ya kemungkinan itu kecil ya Kemungkinan sangat kecil Untuk gratisnya Oke Ada juga skin dari Sabit atau Sight ya Ini kecil sekali Untuk digratiskan ya Untuk skin-skin seperti ini ya Oke berikutnya Ada skin granat Tentu saja ya Dan untuk granat ini Kemungkinan besar Bisa gratis temen-temen Karena biasanya Garena itu Menggratiskan skin granat Skin loot crate Dan juga skin panci Tentu saja Tradisinya itu Skin-skin itu ya Digratiskan lah ya Dan ada juga glow wall ya Glow wall Buyah Day Ini kemungkinan Akan ditaruh di event Top up ya Kemungkinan ya Kemungkinan besar sih Di event top up Biasanya seperti itu Kalau ya salah ya Kemungkinan itu Ditaruh di event lain ya Dan ada satu item Yang menjadi Primadona ya Atau dinanti-nantikan Oleh player nih Yaitu Skin tinju terbaru Bertema Buyah Day ya Dan tentu saja Ini tidak akan gratis Temen-temen Impossible ya Untuk digratiskan Paling juga hadir Di token tower Berbarengan dengan Hadirnya Bundle yang cowok Biasanya sih Seperti itu ya Kalau nggak di token tower Ya di faded wheel Dan untuk bundle cowoknya Itu kandidatnya Itu ada dua Yang satu Ini bentuknya Seperti ini Dia pakai topeng Dan rambutnya itu Gimbal ya Dan untuk bajunya Dia itu Berwarna ungu Ini belakangan ini Garena Sering mengeluarkan Bundle Bertema ungu Ini kenapa ini Dan untuk yang cewek Juga sama Bundlenya itu Rambutnya keren Ada ungu Dan juga putihnya Memakai masker Bukan topeng ya Dan bajunya Juga berwarna ungu Keren sih Kalau ini digratiskan Aku setuju sih Setuju banget sih Kalian setuju nggak Kalau bundle ini digratiskan Ya setuju lah bang Masa nggak setuju Setuju banget Kalau ini Dan yang bundle kedua Kandidatnya itu Seperti ini temen-temen Ini bundlenya Ada kepala kobranya Di atas ya Memakai kacamata Seperti apa ya Pokoknya seperti itu lah ya Di kepalanya itu Ada animasi kobra Dan bundlenya itu Berwarna kuning Ini cocok dengan Event buyahde sih Tapi kalau yang tadi Itu ada bannernya temen-temen Ada banner buyahde Di bagian nama itu Jadi kemungkinan besar Yang rilis adalah Yang berwarna ungu tadi sih Tapi nggak tau juga sih Kemungkinan bisa Ini juga yang rilis Bisa jadi temen-temen Jadi kita akan tunggu Untuk di tanggal 20 November Satu bulan lagi Jadi harap bersabar ya Dan ada satu info Satu lagi nih Bonus top up Besok pagi Yaitu bonus Mobil McLaren Yang terkecer-kecer Atau Ya ketinggalan ya Ada MCL Deep Dive Seharga 200 diamond Dimana dia itu Damagenya nambah 1 Top speed nambah 2 Handlingnya kurang 1 Aku Mas Manzing Sampai jumpa di konten berikutnya Bye